Halo Metaverse, yo what's going on ua ua sekalian, welcome back to this channel ya dan di video kali ini seperti biasa kita bakalan ngebahas sebuah game NFT baru lagi yang kali ini, ini proyeknya masih bener-bener early ya karena kemarin tuh ada yang request nih bang, kalau bisa diperbanyak game-game yang early nya gitu ya yang masih bener-bener baru, proyeknya masih hangat karena biar kita bisa ikutan lebih awal, tau lebih awal dan kesempatan cuannya lebih gede oke, di video kali ini kita bakalan ngebahas sebuah game NFT yang mana game ini bertemakan range ya wak ya alias peternakan tapi ini gak cuma peternakan, karena di dalamnya nanti wak juga bisa menjadi joki wak joki itu orang yang suka duduk di jok gitu wak makanya disebut joki nah joknya ini adalah jok kuda nah makanya ini disebutnya joki kuda dan ini gamenya selain bisa beternak tentu saja uak bisa balapan gitu karena game ini bertemakan balap kuda yang mana uak bisa beternak, balapan, dan breeding kuda uak gitu lalu game apakah ini? oh iya, terima kasih sebelumnya buat uak yang sudah subscribe ke channel ini aneh doakan semoga uak selalu senantiasa sehat dan rezekinya banyak ya wak ya tanpa berlama-lama lagi, tanpa ultra intro atau bumpar bumper yang sudah pastinya waskip oke, let's get ready to rumble ini dia speed start game check it out oke, sebelumnya ini disini kita berada di twitternya ya seperti biasa sebelum kita ke websitenya kita bakalan ngeliat dulu twitternya nih wak nih disini ini bener-bener early ya mereka gabung di twitter aja baru desember 2021 dan followernya baru 285 which is ini masih baru banget ya wak ya nanti kita liat aja proyeknya seperti apa lalu kemudian kita liat disini ini adalah yang sedang mereka pin ini di pin dari desember tanggal 7 ya wak ya hello everyone, come to join with me speed start, build your dream horse, farm, nurture, train, breed, and rise to win with great price jadi kurang lebih seperti ini ya tampilan yang sedang mereka pin disini wak dan postingan terakhir mereka ini 13 jam yang lalu ini in this game everyone can choose to play many roles within this game and earn the valuable reward katanya wak jadi disini banyak role yang bisa wak mainkan dan ada 4 interesting job di dalam game ini ya dan wak bisa mendapatkan reward-reward yang bernilai ini kuda-kudanya kayak gini ya ini kayak hiu ya kudanya ya oh mungkin ini joki-nya wak oke sekarang mungkin kita langsung liat-liat di websitenya oh ini roadmap ya sebentar nah ini dia websitenya wak nah disini bisa kita lihat ya ini coming soon ini pre-sale-nya ya genesis sale ini mereka menggunakan genesis nah ini dia websitenya speed start kita baca sedikit disini ya born to be a speed star lahir untuk menjadi seorang bintang kecepatan you can manage a racehorse range jadi kita bisa memanage perternakan untuk balapan kuda gitu wak your goal is to improve your range jadi goal kita adalah untuk mengimprove range kita atau perternakan kita ya and racehorse to win race dan mengangkat atau menjunjung kuda untuk memenangkan balapan gitu to win race and earn reward with the biggest prize pool gitu jadi nanti kita memenangkan balapan dan dapat hadiah yang gede oke disini lanjut speed start speed start is simulation game on the role of a player in the starverse in this universe you can be anything you want to be the game is developed by the hell factory jadi developernya adalah hell factory and the game will run on a high performance network harmony one ini mereka menggunakan blockchainnya harmony one yang mana terkenal dengan kecepatannya juga tentunya jadi game ini bener-bener mengusung segala sesuatunya harus cepat gitu wak any schedule for release in februari 2022 nah berarti ini rilisnya februari 2022 yang mana ini sebentar lagi wak tapi ini early gitu mungkin ini berarti proyeknya cepat ya build racehorse farm kita harus ngebangun kebun kita ya farm kita collect nft train new racehorse kuda balap koleksi nft dan latih kuda balap kita to participate in the competition untuk berpartisipasi di dalam kompetisi and receive great reward dan dapatkan hadiah yang keren gitu wak yang hebat nah ini nih fitur-fiturnya ranching breeding horse race jadi kita beternak breeding lalu kemudian balap kuda gitu wak ini fitur-fiturnya ya nah seperti ini sorry wild horse run ini wild horse run ini nanti kita bisa baca juga disini ya ini white papernya ya wak ya kita klik saja dulu disini dan ini kita bisa baca-baca disini tapi ini nanti saja ya kita beresin dulu ininya ya story nah kalau untuk story-nya mungkin wak bisa baca-baca sendiri disini origin horse horse and origin of origin regardless of species karakteristik average gender strength and different abilities oke jadi ini apa ya di dalam horse-nya gitu id-nya id lagi apa sih namanya tuh horse of origin regardless of species jadi ada species karakteristik average penampilannya gendernya kekuatannya dan berbagai kekuatan lainnya nah ini genesis cell selling the horse of origin there will be only once from now jadi cuma satu kali gitu wak ya those who process the origin horse to have the right to create variety of horse breed of fine horse for sale in the marketplace and the detail of the sale jadi ada 10 ribu kuda yang nantinya mereka jual gitu wak ya di genesis cell ini origin horse are as follow oke jadi ini nih untuk dijual ini ada 8.989 kuda ya dari total 10 ribu ini holder airdrop untuk airdrop mereka ngasih 777 jadi aneh yang saranin buat wak untuk gabung di discord mereka atau di telegramnya ya untuk dapet info-info siapa tau ada airdrop gitu wak genera airdrop 234 horse ya 234 kuda gitu wak nah disini cell pack jadi ini kita kalau klik ini ya ini masih coming soon ya wak ya karena belum dimulai gitu lalu kemudian starverse community starian and speed star jadi community nya disebutnya starian wak warga starverse itu disebutnya starian ini white paper nanti oh ini mungkin white paper nya sama atau beda ya ini sama ya white paper nya kita back lagi nah ini join discord disini ya nanti aneh cantumin semuanya buat di yor ya lalu kemudian nah ini kayak gini kita sekarang lihat sedikit di white paper nya wak ya kita intip sedikit oke dan sekarang kita lihat-lihat sedikit disini di white paper mereka ya dan ini white paper nya banyak banget ini kompleks banget ini gamenya ya wak ya jadi kita bahasnya cepet aja ya disini speed star ini bisa wak lihat-lihat sendiri ya disini ya untuk story nya nah ini by the way ini ada job nya dan di dalam job ini wak bakalan atau role nya ya ini di dalam game ini ya ada 4 job yang mana wak bisa jadi breeder breeder itu ini tukang mengawinkan kuda gitu wak jadi satu NFT dengan NFT lain dan hasilkan NFT baru itu tugasnya seorang breeder lalu ada joki tentu saja joki ini pembalapnya ya dan trainer trainer ini pelatihnya lalu kemudian terapis terapis ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk kesehatan kuda nya wak oke lalu kemudian kita cepet aja ya karena ini banyak banget wak ini kita ke tokenomic nya dan disini ada 3 token yang mana ini JOC speed dan start dan si start ini adalah governance token nya ya karena si game ini itu berada di dalam universe nya start dan si token start ini adalah token untuk semua universe ya gak cuma game ini aja si start ini jadi universe eh semua game yang ada di universe nya start gitu wak lalu kemudian ini JOC token kita baca sedikit disini ya kita langsung liat gambarnya ini kegunaannya adalah untuk mastery rank dan training energy restore jadi merestore energi menggunakan token ini lalu kemudian untuk beli consumable item ini bibir aneh kering by the way oke lanjut bentar wak aneh kopi oh kopinya abis oke sekarang kita liat ini speed token token speed ya si token speed ini kegunaannya bisa wak liat disini ya untuk develop friends nya peternakan wak di develop nya menggunakan token ini kemudian untuk race halls hire player disini by the way bisa nge-hire player untuk bekerja di range nya wak lalu ini bisa digunakan untuk betting juga ya nah ini kegunaan dari si start token ini kegunaannya ya wak bisa dilihat disini ini untuk staking yang mana tentu saja pake start token alias token utama ya kemudian untuk marketplace jual belinya juga pake token start karena kayaknya nanti bakalan ada satu marketplace di universe start ini dan semua game itu marketplace nya satu makanya mereka menggunakan token utama gitu wak si start token ini ini untuk promotion add lalu kemudian untuk range plot nya juga jadi seperti itu wak ini lebih lanjutnya bisa wak lihat sendiri disini ya ini kayak logonya eh simbolnya lalu kemudian contract address belum ada ya karena ini masih benar-benar early wak disini lalu kemudian maksimal supply nya ada ya nanti wak bisa lihat sendiri ya kemudian ini yang speed token rc20 unlimited supply ya lalu kemudian ini kita langsung ke start token aja ya nah ini yang paling penting nih di universe ini di dalam game kuda ini ya mereka 20% ya lalu kemudian untuk universe mereka 56% dan investor nya 5% lalu kemudian ini development fund nya 7% ini 8% reserve nya 4% ini digunakan untuk airdrop wak oke lanjut kita lihat disini pendistribusi nya ya start token ini nah ini wak development fund distribute locken jadi ini mereka di di unlock nya itu ya 84.000 ini nanti bulan februari 2022 ini 84.000 token ya dan ini sisanya lalu kemudian januari 2024 di unlock lagi segini ini sisa segini ini khusus yang development fund ya lalu kemudian februari 2024 ini di unlock segini dan sisanya 0 ini udah semuanya itu berakhir di februari 2024 teman berarti 2 tahun lagi ya investor distribute lock nah ini untuk investor distribusinya lock nya ini in development tentu saja 0 ya mulai dari Maret 2022 ya wak ya nanti yang di unlock tuh 30.000 lalu kemudian Maret 2026 itu yang di unlock 30.000 start lagi dan April 2026 itu 30.000 lagi wak dan sampai habis ya jadi seperti itu wak nah ini untuk distribution nya mungkin wak bisa baca-baca sendiri ya disini ya sekarang kita ke game flow nya nah gameplay nya itu ada wrenching breeding dan balap kuda ya wrenching itu peternakan ya breeding itu untuk mengawinkan gitu wak lalu horse race tentu saja balap kuda ya wheel drum ini bisa wak baca-baca dan lihat sendiri ya kita cepet aja ke yang penting-pentingnya aja dan ini kudanya ini kuda tentu saja kalau yang namanya kuda nft ada rarity nya ya wak ya ini kita lihat rarity nya disini super 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 yang mana ya ntar disini aja nih mungkin ada ringkasan nah ini bagian-bagian yang berbeda dari struktur penyusun kuda ini ya wak ya nah bisa dilihat disini ya ya ntaranya nih part-part dari oh ini kupingnya kayak gini ini ada rambutnya atau bulunya ya ada 194 style ini ada 194 ini 194 man-mane nya itu ada satu style aja dan tile itu ekornya jadi ini nanti semuanya dimix di apa ya di scramble gitu ya scramble dan dicampurin semuanya makanya si kudanya pasti beda-beda gitu dari player dan player lain kalau nft seperti sih kayak gitu wak ini levelnya di exp table level up and gain bisa wak liat disini baca-baca ya sekarang kita ke rarity horse rarity ada yang common rare super hyper dan exotic jadi ini tingkat rarity yang paling tinggi adalah yang exotic ini ayahnya ini ibunya nah ini untuk breedingnya ini dominasi gen dominasi gen resetsif gen nah ini sama ya kayak fitur-fitur breeding pada umumnya gitu wak dan ini player and job ini udah kita bahas ya ini breeder tentu saja ini lebih lengkapnya tentang breeding bisa wak baca sendiri disini nanti ya lalu joki sebagai pembalapnya ini lebih lengkapnya bisa wak baca sendiri disini ya lalu trainer-nya nah ini juga bisa wak baca sendiri disini terapis juga sama ya ini lebih lengkap penjelasan tentang terapisnya ini range-nya range the land is mainly used for farming oke jadi land ini tentu saja buat peternakan ua nantinya ya kemudian ini range-nya ini ada range plot disini nah ini range plotnya fasilitas di range-nya ini wak yang mana ini bagus ini untuk kita save dulu ya ini nanti aneh jadikan thumbnail range facility-nya disini ini blueprintnya popularity nah ini race course false racing game and race course belong together ini bisa ua ua lihat ya karena ini banyak banget ya white horse run nah ini wak ini white horse run ini by the way ini untuk ngedapatin token token dari speed wak hanya bisa melalui white horse run ya wak ya nah ini bisa dibaca disini lalu kemudian nanti ada fitur turnamennya juga tentu saja dan turnamen ini ada beberapa musim ya ada turnamen spring ada turnamen summer musim panas ya ada turnamen auto musim gugur dan winter musim salju ya wak ya jadi ini turnamen turnamennya juga ada banyak disini dan sekarang marketplace-nya marketplace-nya service fee by the way jadi gak ada pajak wak yang mungkin cuma ada tugas fee-nya aja ya lalu ini player-nya ini lisensi untuk betting-nya ini mereka punya lisensinya juga buat wak yang suka betting gitu kalau yang gak suka ya jangan dipakai betting-nya wak turnamen oke jadi segitu wak mungkin segitu dulu ya untuk video kali ini thank you for watching jangan lupa subscribe you darababa bye selamat menikmati